Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini kita berada di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Jakarta. Di sini ada Kawali, Sekretaris Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Kawali, barusan itu ujiannya kayak kita ini semua Kuarcap Pramuka Kota Bogor, Kuarcap dan Andalan Kuaran mengikuti ujian orari tingkat siaga. Menurut kakak, bagaimana sih kak kalau kita bisa ikutan orari gitu kak? Baik, silahkan kakak. Terima kasih kak Teti, kak Umirsa TV Pramuka yang terhormat. Alhamdulillah hari ini dari Kuarcap Kota Bogor bisa mengikuti kegiatan ujian negara amati radio yang diselenggarakan oleh Kementerian Informatika. Kepada Indonesia, Alhamdulillah kita semua bisa mengirimkan anggota yang biasanya jumlahnya tidak banyak. Alhamdulillah untuk periode sekarang, hasil kegiatan Jota Joti yang lalu, kita bisa mengirimkan lebih kurang hampir 10 orang lebih peserta untuk bisa ikut kegiatan pada sempatan hari ini. Mungkin nanti ke depan sampai dengan akhir tahun ada yang akan menyusul lagi. Dan ini merupakan satu tindak lanjut dari kegiatan Jota Joti yang lalu, bekerjasama dengan orari Kota Bogor. Dan ini harapannya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi cikal bakal berdirinya stasiun radio amatir Kuarcap Kota Bogor. Dengan ujian hari ini luar biasa sekali, karena memang kita rata-rata semua sudah ada usia, dari materi yang ditanyakan juga banyak hal-hal yang sifatnya teknis. Tapi itu tadi karena berkat bimbingan dari kakak-kakak kita di orari lokal Kota Bogor, termasuk kita juga beberapa kali melakukan kegiatan simulasi, dan Alhamdulillah hampir semua rata-rata lulus dalam kegiatan ini. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kegiatan selanjutnya kakak-kakak yang memang sudah memiliki izin amatir Radio, nanti bisa bergabung dengan orari, dan selanjutnya bisa membina atau membimbing ambil pramuka di Kota Bogor untuk bisa juga aktif dalam kegiatan amatir Radio. Dan harapan ke depannya kita bisa memberikan manfaat bagi warga Kota Bogor melalui kegiatan pramuka lewat kegiatan amatir Radio ini. Barusan ujian kakak sendiri gimana kak? Tadi kak? Kakak ternyata paling besar loh kak, ngelihnya. Di luar itu, sesi masalah besar kecilnya bukan masalah itu. Yang pertama memang kita target lulus. Kemudian yang berikutnya, dengan materi, memang seperti refresh lagi ya, kaitannya dengan soal-soal berhubungan dengan keluarga negaraan, kemudian juga Pancasila, dan ini sesuai dengan semangat dari gerakak. Namun kegiatan sendiri sebagai kegiatan yang punya karakter, ya ternyata kita juga harus selalu mengupdate diri gitu ya, dan tetap belajar. Kemudian untuk masalah teknis, itu luar biasa memang banyak hal-hal yang memang harus kita belajar lagi, dan nantinya dalam kegiatan selanjutnya, kita sebagai anggota amatir Radio, ya memang harus memuasai itu. Jadi kesimpulannya, lumayan istilahnya soalnya juga, apa namanya, ini benar-benar banyak hal yang harus punya ketelitian juga, dan yang pasti, ini buat adik-adik terutama ya, kalau bisa, penegak, tidak kita yang memang sudah ada usia, ini harusnya dari mulai sejak dini, dari usia penegak, misalnya, atau penggalang bahkan, sudah mulai, sudah bisa ikut ujian juga, tadi ada yang, di satu rangan dengan saya, itu ada 12 tahun, di antara orang tuanya, dan itu luar biasa sekali, sedang berproses di dalam, dan ini mudah-mudahan, ini juga bisa menjadi daya tarik juga, kegiatan amatir Radio ini, dan bisa bermanfaat tentunya, buat masyarakat di kota ini. Nama saya, Nama saya, Yatna, dari, Pak Ketirantin Bogor Barat, Pak Cangkota Bogor. Nama saya, Endi Mulya, dari, pengurus, kekuaran, Kuartirantin Bogor Utara, kebetulan saya menjabat sebagai, Wakakom Info. Bagaimana kak tadi ya, habis kegiatan apa hari ini? Tadi ujian, apa namanya, orari, dan alhamdulillah, pelaksanaannya lancar, dan tempat ujiannya, di Jakarta, di Kajah, dan, wanitianya, ramah kak. Kalau Kambing, gimana gak terbaik? Oke, baik, untuk hari ini, saya mengikuti ujian, unar, yaitu ujian, amati radio. Kenapa saya mengikuti ujian, unar ini? Karena, tercetus, ataupun, menjadi apa, saya tertarik dengan, setelah mengikuti jota joti, saya tertarik untuk, menjadi anggota orari, regional kota Bogor. Makanya, saya ikut, melaksa, ikut mengikuti, ujian, unar ini, di Jakarta, di Bolu, di Bolmon, Jakarta. Kalau gimana tadi ujian, Ujiannya, menarik ya, banyak tantangan lah, artinya, banyak apa sih namanya, ya ada yang, susah, ada yang, gampang, gitu lah, yang jelas, sangat puas. Oke, hasilnya tadi lulus ya? Hasilnya alhamdulillah, lulus. Alhamdulillah, kabar jengdeg-degang. Oke, Andi? Alhamdulillah, saya, mengikuti ujian ini, mendapatkan soal yang cukup rumit, ya, dengan, dengan berbagai macam tantangan, ternyata, saya, alhamdulillah, udah mendownload, buku-buku mengenai orari, mengenai ujian ini, tapi, alhamdulillah, salah prediksi, ya, ternyata, banyak yang keluar-keluar, yang tidak saya baca, ternyata keluar. Tapi, alhamdulillah, pada hari ini, saya dinyatakan lulus, dengan nilai 75,50. Saya ada satu lagi, saya ucapkan terima kasih, kepada, pembimbing, yaitu dari orari, Bapak Bogor. Terima kasih, oleh Bapak Bogor. Kepada kakak-kakak pembina, atau pengurus dari seluruh, Kewati Ranting, Soekota Bogor, ayo, kita ikuti, ujian, orari, kita daftarkan, supaya, kita, melaksanakan, jota-jota ini, sukses, dan, apa namanya, enggak terlalu, apa namanya, enggak terlalu, repot, kita lancar. Terima kasih. Iya, saya juga sama, kita, kepada, para pengurus, andalan, para ranting, yang ada di Kota Bogor, dan juga, ada-ada penegak, yang sudah bisa, mengikuti ujian orari, ayo, kita berbondang-bondang, untuk ujian orari, kita, semarakan, orari ini, dengan, anggota, anggota Pramuka, yang ada di, Kota Bogor, dan juga, nanti kita bisa, mengikuti, atau, melaksanakan, kegiatan-kegiatan, dengan bantuan, dari, orari lokal, Kota Bogor. Baik, di sini ada, adik kecil nih, dia masih umur, 12 tahunan ada? Iya. 12 tahun, ini adalah peserta, ujian yang paling muda, hari ini. Nama saya Helmi, dari? Dari Berbes. Sekolahnya adik? Sekolahnya juga di Berbes. Iya. Motivasinya apa, untuk ikutan, kegiatan radio amatir ini? Ikut ayah? Iya. Ikut ayah boleh. Ya, ikut ayah, karena mungkin ayahnya, seneng juga, dengan kegiatan amatir radio. Terima kasih. terima kasih. selamat menikmati